Stadion Sudiang mulai dibangun November 2024. Pembangunan Stadion Sudiang akan segera berlangsung usai resmi masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan bersama pemerintah kota Makassar yang datang meninjau langsung lokasi lahan menyatakan dokumen perencanaan stadion tersebut telah menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan bisa dipastikan untuk pendanaan pembangunan stadion ini nantinya akan cair dari APBN melalui PUPR. Pembangunan fisik stadion dijadwalkan akan dimulai pada November 2024 dengan kontrak multi-years di mana kontrak ini memiliki waktu pelaksanaan lebih dari setahun dengan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapun pemerintah kota Makassar mengaku telah mempersiapkan sejumlah persiapan seperti meninjau lahan kawasan pembangunan stadion termasuk jalur masuk yang akan dibangun sebagai tanggung jawab pemerintah kota Makassar, Amdadalin, dan kawasan-kawasan yang membutuhkan revitalisasi. Area stadion juga akan menjadi kawasan kota baru di kota Makassar dan akan menjadi akses tembusan langsung ke arah Maros. Untuk diketahui, Pemprov Sulsel menyiapkan lahan sebesar 20 hektare untuk pembangunan stadion baru secara keseluruhan dengan fasilitas-fasilitas penunjang memadai untuk meningkatkan kenyamanan pemain dan supporter.